Pertandingan di grup A benar-benar sangat sengit sebab melibatkan 4 tim yang masih bisa mendapatkan kesempatan lolos ke babak semipinal. Namun bila dilihat peluang yang bisa dimaksimalkan hanya 3 tim saja yang berkesempatan lebih besar untuk lolos. Timnas Indonesia dengan 3 poin dan masih punya tabungan 2 pertandingan, Myanmar 6 poin dengan sisa 2 laga, dan Vietnam dengan 4 poin dengan sisa 2 pertandingan. Dengan begitu, jelas sudah jika 3 tim ini akan berjuang matematian di sisa laga mereka. Namun bagi Timnas Indonesia, mereka harus berjuang menghadapi 2 tim kuda hitam, yakni Myanmar dan Filipina. Adapun Myanmar akan berhadapan dengan Vietnam dan Indonesia, sementara itu Vietnam akan berhadapan dengan Timor Leste dan Myanmar. Meskipun demikian, angin segar ada pada Timnas Indonesia dan Myanmar yang berpeluang besar lolos dari grup A. Dan itu artinya Vietnam harus tersingkir lebih cepat jika skenario ini terjadi. Timnas Indonesia wajib mendapat kemenangan di sisa 2 laga lagi yang memastikan mereka mendapatkan poin 9. Sementara itu, Myanmar cukup mendapat kemenangan atas Vietnam yang berarti poin akhir mereka 9. Dan Vietnam, meskipun mendapatkan kemenangan atas Timor Leste, tidak akan berpengaruh apapun sebab poin akhir mereka adalah 7. Dengan begitu, ini menjadi sebuah sejarah baru di Sikkim. Luar rumah harus terhenti langkahnya di bubak grup. Menakar pada kemungkinannya, Indonesia bisa meraih sebuah bersih di 2 laga sisa memang cukup besar. Sebab Filipina dan Myanmar bukan lawan yang cukup berat. Apalagi saat ini, sekuat Timnas Indonesia terutama di sektor pertahanan sudah mulai membaik setelah masuknya Astawi Mengkualam. Bahkan media-media Vietnam juga sudah menghenti-henti kepada Pak Hang Seo agar segera menemukan kembali permainan terbaiknya sebab Vietnam gagal meraih kemenangan saat besua Filipina.